Pemirsa dari mancanegara lebih dari 3.000 orang tewas dan 6.000 lainnya terluka akibat gempa yang terjadi di Nepal. Dan jumlah korban diperkirakan terus bertambah. Ya, sementara Kemenlu Republik Indonesia mengatakan dari 54 WNI di Nepal, 41 orang dikabarkan selamat dan sisanya belum diketahui keberadaannya. Pasca musibah gempa 7,8 skala Richter yang mengguncang Nepal Sabtu lalu, korban tewas dan luka dipastikan terus bertambah. Pihak berwenang Nepal mengatakan sedikitnya lebih dari 3.600 orang ditemukan tewas dan 6.500 korban lainnya mengalami luka. Korban tewas diperkirakan terus bertambah karena tim penyelamat baru bisa mencapai kawasan pegunungan dan perkampungan yang terpencil di Nepal Barat. Sementara itu, tim penyelamat internasional mulai berdatangan di ibu kota Nepal, Kathmandu, untuk memulai proses evakuasi bagi para korban yang masih terjebak di reruntuhan. Dari New York, Sekjen PBB Ban Ki-moon melalui Wakil Sekretaris Jenderal Jan Eliason menyatakan bela sungkawa kepada rakyat dan pemerintah Nepal atas bencana yang menimpa negara itu. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, saat kejadian jumlah WNI yang berada di Nepal sebanyak 54 orang, 41 orang dikabarkan selamat, sedangkan sisanya masih belum diketahui keberadaannya. Karena sulitnya akses komunikasi di Nepal. Sebagian besar kita sudah berhasil menghubungi dan dalam keadaan selamat. Ada beberapa yang belum dapat dihubungi. Pemerintah Indonesia sendiri akan mengirimkan bantuan berupa tim medis serta obat-obatan jika kondisi telah memungkinkan. Terima kasih. Terima kasih.